Baik, selamat pagi, selamat datang kembali bersama saya, Irfan Lawinosa. Masih seputar tip dan trik Excel, solusi praktis menggunakan Microsoft Excel. Trik yang kedua tidak berbeda jauh dengan trik yang pertama, yaitu masih seputar menghitung persentase barang terjual. Namun, pada kasus ini adalah ketika target yang terjual sama. Jadi, contoh, jika saya dan penjual lainnya mendapatkan target yang sama, yaitu 100, misalkan penjual A berhasil menjual 60 barang, penjual B berhasil menjual 50 barang, dan saya berhasil menjual 80 barang. Target yang sama berarti dengan rumus yang sama dengan trik yang pertama, yaitu Saya berhasil menjual 80 item dari target 100 item yang harus terjual. Hasilnya adalah 80 persen, penjual A 60 barang, hasilnya adalah 50 persen. Ini masalahnya masih sama ketika kita memiliki penjual yang banyak, dan target yang dengan nilai target yang sulit untuk dihitung, itu akan memakan waktu lama jika menghitung manual. Contoh kasus, ada sebuah tabel berisi sales, penjual, target, targetnya hanya satu, nilainya yaitu 1456. Kemudian, yang kita akan cari adalah persentase penjualannya. Kita lanjut dengan membuka aplikasi Excel-nya. Oke, kita lanjut dengan membuat sebuah file Excel yang baru. Kemudian, contoh kasus yang ada di presentasi tadi, seperti ini. Awalnya sama, kita akan membuat sebuah formulasi untuk menghitung berapa barang yang terjual sesuai dengan rumus yang kita ketahui di presentasi sebelumnya. Nah, yang membedakan adalah, karena kita merefer pada satu sel di Excel, maka kita menambahkan awalan dolar sebelum menentukan baris dan kolom Excel-nya. Hal ini bertujuan agar referensi formula pada D4 bersifat tetap, walaupun kita klik drag ke sel-sel berikutnya. Jadi, di-enter, dan ternyata ini nilainya sudah sesuai dengan present, present style. Kita tinggal drag, and drop ke sel yang lain. Hasilnya akan merefer pada D4. Nilai baginya adalah tetap pada D4. Karena kita tadi sudah menambahkan awalan dolar pada formulasi yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, demikian trik yang kedua pada solusi praktis Excel. Sekian dan terima kasih.